assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan menginformasikan daya yang dibutuhkan oleh mesin jahit high speed yang kita punya dengan servo motor juasa ini rata-rata teman-teman kadang menginformasikan dengan listrik 900W di rumahnya, kalau memakai mesin jahit servo, kenapa jepret saya ingin coba untuk memberikan informasi servo motor yang kita pakai ini itu 550W nah, kira-kira dengan 550W kita akan mencoba memberikan informasi daya yang dibutuhkan ketika mesin jahit high speed ini beroperasi kita akan menggunakan alat ini alat ini berfungsi untuk mengetahui berapa watt listrik yang dibutuhkan ketika mesin jahit beroperasi oke ini alatnya langsung mudah kita colokkan saja nanti ini power mesin jahitnya mesin jahit menggunakan servo akan kita pindah ke sini seperti ini nah kita akan coba lihat kalau mesin jahitnya servonya standby seperti apa standby artinya mesin jahit belum di operasikan belum jalan hanya powernya nyala seperti ini dalam kondisi 0 oke lihat wattnya masih 0 0,00 watt kita coba nyalakan mesinnya nih 800 RPM nyalah kita lihat hasilnya 35 watt saja saya matikan nah untuk standby posisinya 0,9 watt saja 0,9 watt kita coba atur naikkan speednya ke 1500 nanti wattnya berapa nah ini 1500 nah ini 1500 kita akan coba pencet 73 75 watt ini di 1500 lebih kencang kecepatannya 00 kita lihat turun menjadi 0,9 kita coba naikkan ke maksimalnya ya maksimalnya di berapa ini 3000 4000 4000 di 4000 kita coba nah ini di 4000 kita coba ini coba lihat 300 pertama dulu naik 800 dengan dipencet sedikit 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 naik kemudian kita naikkan lagi 1400 200 200 200 30 45 200 300 oke nah di posisi 2500 itu di wattnya naik sampai 100 lebih tapi kondisi mesin sangat kencang sekali akan susah untuk kita menjahitnya itu untuk para profesional yang sudah mahir anda perhatikan bergetar semua oke kalau diperhatikan walaupun kecepatannya sampai 2500 atau 3000 dia speednya wattnya itu cuman di sekitaran 100 lebih lah nah akan mencapai 550 watt sesuai yang tertera di mesinnya mesin servonya 550 itu mungkin sekitar kecepatannya 5000 tapi kita tidak akan mungkin menjahit dengan kecepatan 5000 rpm nah sementara itu yang bisa kami informasikan bahwa mesin jahit servo ini sebenarnya irit standby 0,9 watt saja ketika tidak dipakai walaupun kondisi on 0,9 watt saja kemudian ketika beroperasi kecepatan 800 sampai 1000 itu wattnya kecil seperti yang anda lihat di video oke terima kasih telah menonton video kami saya akan mencoba untuk hal-hal lain menginformasikan anda mengenai jahit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati